Mereka kompak gitu ya untuk melakukan ekonomi yang baik, terima kasih, sukses selalu, sudah cukup tampaknya waktu untuk mereka berdiskusi dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan untuk paslo nomor urut 1, silahkan untuk fishbowlnya Oke, nomor berapa kegerangan? Wah, harus saya bayar, menanya ke nomor 4 Nomor 4, siap? Silahkan waktu Anda bertanya 30 detik Nomor 4 ini adalah sang birokrat, saya cuma ingin tanya bagaimana pandangan Bapak sebagai seorang sang birokrat Sekiranya dalam pilkada, bagaimana sikap para birokrat sebaiknya dalam menghadapi pilkada daerahnya? Sudah cukup? Sudah cukup pertanyaannya Pak? Sudah cukup, oke kita langsung ke waktu 60 detik untuk jawaban Oke, silahkan 60 detik Silahkan Pak, paslo nomor 1 Ya, terima kasih paslo nomor 1 Saya kira seorang birokrasi di dalam menghadapi situasi seperti pilkada ini Harus berada di posisi netral Oleh karena itu, tidak boleh ada satupun orang birokrasi yang turut campur di dalam persoalan ini Kenapa? Itu dilarang oleh undang-undang Kalau ada di antara kita orang birokrat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam demokrasi ini Saya kira itu adalah bibit yang kita ciptakan ke depan Bahwa kapan kita selalu melakukan pelanggaran Yakin saja bahwa ketika saudara menjadi pemimpin daerah akan melanggar terus-menerus Ini yang harus kita Oleh karena itu, seorang birokrasi harus berada di posisi netral Kenapa? Kita mau menciptakan good governance Good governance tidak akan tercipta kalau tidak tercipta good government Manusia yang baik Terima kasih Silahkan ditanggapi paslo-paslo wapak anda 30 detik Sebuah jawaban yang sangat bagus Pertanyaan saya berikutnya Silahkan Saya tidak menuduh Sekiranya Dalam sebuah pilkada Ada keterlibatan birokrat Menurut pandangan bapak bagaimana? Oke Sebentar Oke kita nolkan dulu waktunya Kita nolkan dulu waktunya Silahkan waktu Boleh langsung Nah kita ambil 60 detik Silahkan paslo nomor 4 Iya saya kira semua ini harus kita kembalikan kepada masyarakat secara keseluruhan Bahwa pilkada ini merupakan hak daripada warga negara Setiap warga negara berhak memilih dan berhak dipilih Oleh karena itu jangan terpengaruh dengan pilihan-pilihan orang yang merupakan penekanan-penekanan Oleh karena itu saudara-saudara sekalian Di dalam pilkada kedepan ini Yakinkan diri Nurani saudara yang harus bicara Bukan berada di bawah tekanan Bukan berada di bawah transaksi-transaksi Yang tidak diinginkan oleh masyarakat Jadi saudara-saudara sekalian Saya kira Di antara kami berempat ini Semua bagus Tinggal bagaimana Tercampur jangan terlalu banyak Yang merupakan kekuasaan Terima kasih Baik terima kasih Sudah Oke ya Sudah Baik waktunya selesai Terima kasih sekali lagi Paslon 1 terima kasih Paslon 4 terima kasih Dan selanjutnya Kita akan beri kesempatan untuk paslon nomor urut 2 Mengambil bola di fisbol Dan menentukan siapa yang akan diajak berdiskusi oleh paslon nomor urut 2 Oke nomor berapa itu ya Wah Nomor urut 1 Oke Jadi ini sudah saling bertanya antara calon bupati dan satu dengan yang lainnya Oke Baik Bapak sudah siap Paslon 2 Sudah siap Pak Berikan pertanyaan 30 detik waktu ada mulai dari sekarang Terima kasih Ini saya kembali ke persoalan BPJS Ini menurut Bapak Ini menggratiskan BPJS secara keseluruhan Berarti kalau secara keseluruhan Kurang lebih 100 ribu orang mampu yang harus kita biayai Biaya itu Kalau kita hitung 25 ribu premi Itu memakan 3,5 miliar per bulan Apakah ada keadilan ketika kita membiayai orang yang mampu Mending kita pakai di sektor lain Di dalam pembiayaan BPJS Daripada pembiayaan Oke cukup Terima kasih Pertanyaannya Tanggung jawab Tanggung jawab pemerintah untuk mencihatkan masyarakatnya Sehingga kami berkeyakinan Bahwa baik yang mampu maupun yang tidak mampu Kami akan memberikan kartu BPJS-nya Tergantung nanti yang mampu Kalau ingin meningkatkan kartu itu 42 miliar per tahun Masih lebih banyak dana-dana Yang kita berikan kepada sektor lain Yang hanya merupakan dana hibah Dana hibah kita tahun ini 70 miliar Kenapa tidak dibuat? Baik terima kasih Silahkan paslon 2 Untuk menanggapi 30 detik dari sekarang Terima kasih Ini persoalan keadilan Di satu sisi kita berperadigma pemberdayaan Apakah ini peradigma pemberdayaan Ketika kita membiayai orang yang mampu Dan belum tentu Orang yang mampu ini Bisa masuk rumah sakit Dengan kelas 4 Ini menjadi mubahsir nantinya Itu adalah pertimbangan keadilan sekali lagi Dan masih banyak sektor Yang perlu sentuhan Dari 40 sekian miliar Oke terima kasih Tergantung kita melihat persoalan keadilannya Saya melihat keadilannya bahwa Saya akan memberikan seluruh masyarakat Tanpa kecuali Saya merasa bahwa Saya telah berbuat adil terhadap seluruh masyarakat saya Jika saya diberi amanah untuk menjadi bukti Itu yang prinsip Prinsip bahwa ada orang yang mampu Mau meningkatkan Kalau kami berikan kelas 3 Dia mau naik kelas 1 Silahkan Tetapi secara Seluruhan Saya memberi keadilan kepada seluruh masyarakat saya Saya tidak boleh mengatakan bahwa Yang mampu Bikin kau jalan sendiri Kau lewati Tidak Bikin kau saluran sendiri di muka rambut Tidak Pemerintah harus bertanggung jawab Untuk melaksanakan apa yang menjadi harus tanggung jawab Tergantung masyarakatnya nanti Mau naik atau tidak Baik Baik Terima kasih Boleh tepuk tangan untuk cabut Dampar 1, 2, 3, dan 4 Baik terima kasih Cukup alot juga ya Pertanyaan-pertanyaan cukup kritis ya Diskusi yang menarik Baik dan selanjutnya Kita berikan kesempatan untuk Calon Wakil Bupatinya Tadi calon Bupati Sekarang calon Wakil Bupati Berdebat antar calon Wakil Bupati juga Baik Dan langsung saja Kita beri kesempatan yang pertama Untuk cawabub nomor 4 Nomor 4 Oke Silahkan dicabut Calon Wakil Bupati Dari pasangan calon nomor Urut 1 Silahkan Pak bersiap Silahkan bersiap Nomor urut 1 Calon Wakil Bupati Silahkan Pak Cawabub nomor 4 Bertanya pada Cawabub nomor 1 Waktu Anda 30 detik Dimulai dari sekarang Terima kasih Untuk Pak Usman Saya bertanya tentang Sejauh mana langkah strategis Yang maksimal Dalam pembangunan infrastruktur Seperti yang diungkapkan tadi Dalam visi tentang Sarap prasarana penunjang Pertanian Di bidang sektor pertanian Saya kira hanya itu Pak Usman Sudah Cukup Baik Silahkan dijawab 60 detik Dari sekarang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbicara Berbicara Infrastruktur Pertanian Masyarakat Kabupaten Pindrang Setahu saya 85% Bertani Itulah sebabnya Kami masukkan Sebagai program Unggulan Pada Pemilu Kada tahun ini Saya memahami Begitu Banyaknya Saluran-saluran Di Kabupaten Pindrang Yang rusak Tetapi Ada tanggungjawabnya Kabupaten Ada tanggungjawabnya Provinsi Dan ada tanggungjawabnya Secara nasional Yaitu Balai Pempengan Kadang Saya berpikir Kenapakah Masyarakat Kabupaten Sidrap Kalau bertani Tidak pernah Kekurangan air Di sisi lain Air yang dipakai Saudara kita Di Kabupaten Sidrap Adalah Dari Kabupaten Pindrang Sehingga Saya mengatakan Disini Pasti ada Kerusakan Terima kasih Paslo Selesai Bapak Untuk Bapak Jawabuk Tidak perlu Ditanggapi Pertanyaannya Silahkan Ada bisa duduk Kembali Sudah Sudah selesai Cukup Tidak ada Klarifikasi Terima kasih Kita beri tepuk tangan Dulu Baik Dan selanjutnya Kami beri kesempatan Paslon 1 Pasangan Nomor Urut 1 Pak Jawabuk Nomor Urut 1 Mengambil Bola Di Fisbol Jawabuk Nomor Berapa Yang akan Anda Ajak Diskusi Nomor 2 Oke Pasangan Calon Nomor Urut 2 Oke Calon Wakil Bupati Bersiap Iya Menarik sekali Silahkan Tidak susah Kalau saya Tidak Waktu 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Tidak susah Kalau saya Karena kenapa Saya hanya Mengacu ke Pemilu Kada Di Kabupaten Pinrang Sudah 2 kali Dimana 2 kali itu Antara Kalau dia sudah terpilih Antara Bupati Dan wakil Bupatinya Selalu Bertolak Belakan Mohon tanggapan Saudara Sebentar Waktunya Belum Nol Ya Oke Baik Silahkan Waktu 60 detik Terima kasih Kita mulai dari sekarang Silahkan pak Dari Suatu Inspirasi Yang cukup Bagus Khususnya Bagi kami Berdua Di urut 2 Kenapa Ya mungkin Pengalaman beliau Bahwa Selama ini Antara Bupati Wakil Bupati Ketika sudah terpilih Baru 2 tahun Sudah ada Selisih Paham Dan insyaallah Kami sebetulnya Bersama Andi Ruan Hami sebagai Candidat Calon Menurut Nomor 2 Punya Komitmen Moral Bahwa Apapun Kejadian Suka Atau Tidak Suka Kami Adalah Saku Paket Sehingga Untuk Menghadapi Persoalan Persoalan Kedepan Untuk 5 tahun Kedepan Tidak Ada Alasan Kami berselisih Paham Demi Untuk Kepentingan Pelayanan Kepada Masyarakat Secara Umum Makanya Insyaallah Kami bersama Dengan Andi Ruan Hami Apabila Beliau Ditakdirkan Menjadi Bupati Kami selalu Berhubungan Yang harmonis Dan Bersahabat Waktu Waktu Anda Ternah Selesai Terima Kasih Terima Terima Kasih Cukup Dan Selanjutnya Kami persilahkan Untuk Bapak Cawabuk Nomor Urut Dua Mengambil Bola Di Fisbol Silahkan Giliran Anda Mengambil Bola Di Fisbol Nomor Berapa Tetangga Nomor Tiga Tetangga Disaling Bertetangga Tanya-tanya Baik Silahkan Waktu Anda Bertanya 30 detik Pak Cawabuk Nomor Urut Dua Dimulai Dari Sekarang Terima kasih Bapak Calon Wakil Bupati Nomor Kurut Tiga Yang saya Cintai Dan Saya Banggakan Pertanyaan Saya Sederhana Kita Lihat Di Kabupaten Pinrang Ini Sudah Ada Indikasi Anak-anak Kita Dimobilisasi Untuk Menjadi Peminta Kita Sudah Lihat Olehnya Itu Saya Sebagai Calon Wajibupati Nomor Urut Dua Mengajukan Pertanyaan Apa Langkah-langkah Hil Sebagai Calon Bupati Untuk Mengatasi Persoalan-persoalan Kita Adap Sekarang Baik Itu Itu Pertanyaannya Sudah 30 Detik Silahkan Dijawab Waktunya Waktunya Kita Mulai Oke Bisik-bisik Mulai dari Kita mulai dari Sekarang Silahkan Terima kasih Pertanyaan yang diberikan Senior Tentunya Kalau saya terpilih Jadi Wakil Bupati Anak-anak Yang Peminta Tentu Akan Direbitisasi Kepantih-pantih Sosial Dan Akan Diberi Diberi Pelajaran-pelajaran Tentunya Akan diberikan Juga Bagaimana Caranya Dia bisa Bekerja Secara Bagus Dan baik Dan tidak Akan meminta Lagi Di jalan-jalan Terima kasih Sudah cukup Jawabannya Sudah cukup Tidak ada yang ingin Ditambahkan Baik Terima kasih Kita nolkan Waktunya terlebih dahulu Sudah cukup Terima kasih Paslon 2 Dan paslon Nomor Urut 3 Untuk jawabannya Berarti kita Melangkau ke Kita nolkan Terlebih dahulu Kita normalkan Waktunya dulu Oke Kita berikan Kesempatan Paslon Nomor 3 Pak Jawabannya Nomor 3 Untuk mengambil Undian Nomor berapa Pak Nomor 4 Oke Belum Pak Waktunya Oke Nomor 4 Pertanyaan Untuk nomor 4 Dari Pas Jawabannya Nomor 3 Silahkan Pak Waktunya 30 detik Dimulai dari sekarang Terima kasih Kepada paslon Nomor 4 Saya gampang saja Karena saya Paling muda Masalah pembangunan Infrastruktur Apa yang dimaksud Infrastruktur Dan coba berikan Contohnya Terima kasih Kita tunggu Terima kasih Terima kasih tertentu Dan banyak hal Jawabannya hanya itu Alat Pasarana dan Pasarana Oke Cukup Pak Pertanyaannya singkat Jawabannya juga Singkat Oke Boleh kita kasih Uplaus Untuk masing-masing Paslon Malam hari ini Baik Terima kasih Sekali lagi Paslon 1 2 3 Dan 4 Ini sesi Diskusi yang sangat Menarik ya Di sesi Debat yang ketiga ini Dan kita Nantinya akan Masuk ke Sesi debat yang Keempat Berikutnya Oke Dan Kita akan Break dulu Kita nikmati dulu Main Acoustic Untuk kita dengarkan Kami akan kembali Kami akan kembali Kami akan kembali Keempat Dan selamat menikmati 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 selamat menikmati